Intro Inilah momen saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan usulan ke masyarakat Sulawesi Selatan. Ia mengusulkan agar makam Pangeran Diponegoro dipindahkan ke kampung halamannya. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Rapat Kerja Nasional 16 Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia pada Kamis 13 Juli 2023. Dalam acara itu kedatangan Prabowo disambut Wali Kota Makassar Muhammad Ramadan Pomanto dan Wali Kota Bogor Bima Arya selaku Ketua Umum APEXI 2023. Namun tak hanya Prabowo lo yang hadir dalam acara itu. Ada pula baca pres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres dari KKP Anies Baswedan. Dan di sini, di kota ini juga ada makam Pangeran Diponegoro yang dibuang dari daerah asalnya. Dan tidak ada salahnya, kita berpikir apakah tidak di alam merdeka. Tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan, apa tidak ada baiknya, kita kembalikan kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi. Di sisi lain, Prabowo pun menegaskan yang paling berperan penting dalam pembangunan bangsa yakni pemangku kebijakan di daerah atau di kota. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang kaya dalam segi sumber daya alam. Ia menilai perlu adanya pemahaman dan pengertian bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Namun negara yang besar dan kaya selalu mengundang kekuatan bangsa lain untuk mengambil kekayaan itu. Maka ia berharap agar pemerintah atau pemangku kebijakan harus siap dari segala ancaman. Terima kasih telah menonton!